Pemirsa beragam objek wisata terdapat di Pulau Penyengat. Pulau yang dikenal sebagai Maskawin dari Sultan kepada Permaisuri ini menyimpan banyak jejak sejarah. Salah satunya adalah bangunan adat Melayu yang diberi nama Balai Adat Indra Perkasa. Pulau Penyengat merupakan objek wisata di Kepulauan Riau. Di pulau ini terdapat berbagai objek wisata. Objek wisata yang tak kalah menarik yakni bangunan Balai Adat Melayu. Meski bangunan ini merupakan replika, namun gedung Balai Adat dibangun sesuai dengan bentuk aslinya. Bangunan berbentuk rumah panggung khas Melayu ini terbuat dari kayu. Balai Adat difungsikan untuk menyambut tamu atau mengadakan perjamuan bagi orang-orang penting. Juga sebagai tempat acara penabalan gelar oleh lembaga adat Melayu setempat. Bangunan ini dibangun pada tahun 1985 yang terletak di Kampung Ladi, Pulau Penyengat. Bentuk bangunan Balai Adat merupakan jenis bangunan tradisional Melayu selasah jatuh kembar. Selain bangunan utama, juga terdapat bangunan kecil pendukung sebanyak empat buah. Di dalam gedung, pengunjung dapat melihat tata ruang dan beberapa benda perlengkapan adat resa Melayu, serta berbagai pelengkapan atraksi kesenian yang digunakan untuk menjamu tamu-tamu tertentu. Di sini juga memberi akses pengunjung untuk mencoba pakaian adat Melayu, dan mengabadikan momen tersebut dalam dokumentasi. Selain di bagian dalam, ternyata di bagian bawah Balai Adat ini terdapat sumur air tawar yang konon, sudah berabad lamanya, dan sampai sekarang airnya masih mengalir dan dapat langsung diminum. Untuk sampai ke Balai Adat ini, Anda dapat menggunakan alat transportasi berupa becak motor, atau yang dikenal bentor, dengan estimasi waktu sekitar 5 menit. Muhammad Nazarullah, GoTV News, melaporkan. Muhammad Nazarullah, GoTV News, melaporkan.